Info penting terkait dengan pencairan gaji K13 yang direncanakan akan mulai cair pada esok hari yaitu Senin tanggal 3 Juni 2024 Berikut informasinya dan solusinya jika gaji K13 belum cair besok para pensiunan wajib melakukan hal ini Jika gaji K13 belum cair besok para pensiunan wajib melakukan hal ini Oke berikut informasi selengkapnya Gaji K13 pensiunan PNS direncanakan mulai cair esok hari pada Senin 3 Juni 2024 Kemudian yang menjadi pertanyaan siapa saja yang berhak menerima gaji K13 yang siap cair besok Kemudian apa solusinya jika gaji K13 belum cair besok Terkait dengan gaji K13 telah diatur secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Yang mana melalui peraturan tersebut masyarakat dapat mengetahui secara jelas Mengenai ketentuan gaji K13 Baik itu golongan penerima, jumlah besarannya, hingga ketentuan-ketentuan lainnya Kemudian dijelaskan melalui KPPN Bandar Lampung yang berada di bawah naungan Kemin QRI Mengenai teknis pelaksanaan pemberian gaji K13 Telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji K13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Tahun 2024 Ada sejumlah ketentuan dan teknis yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat Terutama bagi mereka yang akan menerima gaji K13 Selama ini tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa gaji K13 hanya diperuntukkan bagi ASN saja Namun ternyata bukan hanya ASN Gaji K13 juga akan disalurkan kepada kalangan lainnya Yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Masih merujuk dari sumber yang sama Dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji K13 Tahun 2024 Bahwa penerima gaji K13 adalah ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun hingga Penerima Tunjangan Sementara itu, jika merujuk pada PP No.14 Tahun 2024 Berikut urayan lengkap penerima gaji K13 yang telah tercantum di dalam Pasal 3 Di antaranya Pegawai Negeri Sipil Salon Pegawai Negeri Sipil Prajurit TNI Anggota Polri Wakil Menteri Staff khusus di lingkungan kementerian atau lembaga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pimpinan dan Anggota DPRD Hakim Ad Hoc Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural Pimpinan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Pejabat Setingkat Menteri Wakil Menteri Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator hingga Pengawas Pegawai Non Pegawai ASN yang bertugas di instansi pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Ketua Wakil Ketua Anggota MPR Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPR Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPD Ketua Wakil Ketua Ketua Muda dan Hakim Agung Ketua Wakil Ketua Anggota Mahkamah Ketua Wakil Ketua dan Anggota BPK Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Komisi Judisial Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Gubernur dan Wakil Gubernur Gupati atau Wali Kota dan Wakilnya Jabatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Selain beberapa aparatur dan pejabat negara yang telah disebutkan sebelumnya Penerima gaji Ketiga belas juga berasal dari kalangan pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan Lalu berapa gaji Ketiga belas yang akan disalurkan kepada para penerimanya mulai besok Senin 3 Juni 2024 Merujuk kepada aturan yang sama disampaikan bahwa besaran gaji Ketiga belas tahun 2024 Akan disalurkan berdasarkan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 Sementara itu, dalam PP no.14 tahun 2024 pasal 6 Jumlah gaji Ketiga belas dibedakan sesuai dengan dua anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah Kedua anggaran yang dimaksud adalah APBD, Anggaratan Pendapatan dan Belanja Daerah, serta APBN Bagi penerima gaji Ketiga belas yang gajinya berasal dari APBN, maka komponennya adalah Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja Kemudian, bagi penerima gaji Ketiga belas yang gajinya berasal dari APBD, maka akan mendapatkan sejumlah komponen Gaji Ketiga belas 2024 berupa Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan Terkait dengan tambahan penghasilan, penerima akan mendapatkan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan Yang berasal dari instansi pemerintah daerah Namun, meskipun begitu, jumlah tambahan penghasilan yang akan diberikan Memperhatikan kemampuan daerah, dan disesuaikan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Lantas, ada pertanyaan lagi, bagaimana jika gaji Ketiga belas belum cair pada esok hari, 3 Juni 2024? Nah, meskipun dijadwalkan cair pada tanggal 3 Juni 2024 atau besok Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penerima yang mungkin belum mendapatkannya besok Lantas bagaimana apabila hal itu terjadi? Nah, terkait dengan hal ini, telah diatur secara resmi di dalam PP no.14 tahun 2024 dalam pasal 12 Yang mana disampaikan bahwa penyaluran gaji Ketiga belas memang dijadwalkan pada bulan Juni 2024 Namun apabila gaji Ketiga belas belum dapat dibayarkan Maka gaji Ketiga belas bisa disalurkan setelah bulan tersebut Oleh karena itu, bagi penerima yang nantinya mungkin belum mendapatkan gaji Ketiga belas Untuk menunggu terlebih dahulu Nah, jadi Bapak Ibu Pensiunan agar apa yang harus dilakukan apabila belum menerima gaji Ketiga belas besok Artinya sedikit bersabar dan menunggu terlebih dahulu Nah, apabila diperlukan dapat berkonsultasi mengenai hal ini kepada pihak-pihak terkait Yang menangani penyaluran gaji Ketiga belas di lingkup instansi tempat bekerja Atau kalau bagi pensiunan bisa bertanya ke taspen atau mitra bayarnya Jadi apabila gaji Ketiga belas belum cair pada besok Para pensiunan harap bersabar atau menunggu terlebih dahulu Bisa jadi Bapak Ibu nanti cairnya di tanggal 4 atau tanggal 5 Dan sering-sering memantau informasi-informasi terkait dengan pencairan Dan jikalau misalnya masih belum cair beberapa hari Setelah tanggal 3 itu bisa bertanya atau berkonsultasi kepada mitra bayarnya Nah, itu yang perlu dilakukan Nah, itulah terkait dengan penjelasan mengenai siapa saja penerima gaji Ketiga belas Beserta jumlahnya Serta solusinya jika gaji Bapak Ibu belum cair pada esok Senin 3 Juni 2024